Pemirsa Radar Kaur TV Pemerintah Desa Pancur Negara Kejamatan Kaur Utara tuntaskan penyaluran bantuan usung tunai dana desa tahun 2020. Penyaluran bantuan uang tunai senilai Rp600.000 tahap 3 ini disaksikan oleh kejamatan Polsek, Koramil, Penamping Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Penyaluran bantuan dampak COVID-19 ini dilakukan door-to-door ke rumah penerima. Satu persatu tim relawan mendatangi rumah penerima sebanyak 57 kepala keluarga. Kegiatan berjalan lancar dan tertip tanpa ada hambatan. Warga Desa Pancur Negara yang telah ditetapkan sebagai penerima, ya ini calut, bukan lagi calut, tapi penerima BLT di tahap ketiga di pada bulan Juli ini. Jadi sehubungan dengan hal itu, kami tetap akan melakukan protokol kesehatan sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat maupun imbauan dari pihak kejamatan dan BABIT serta BABITSA. Jadi disitu kami selaku pemerintah desa tetap akan melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini nanti akan kami laksanakan kebagian BLT ber-to-door. Artinya kami akan berdatang rumah-rumah yang nanti disini yang akan diikuti oleh BABITSA, BABIT, Aktiv Mas, relawan COVID-19, DPD, perangkat desa, dan masyarakat. Jadi disini kami mengharapkan kepada adik sana agar kiranya tetap berdiam di rumah karena nanti ada tim yang akan turun untuk membagikan bantuan langsung kembali kepada warga yang berhak penerimanya. Jadi itu yang ditampakkan Kami kira hanya ini yang dapat Terima kasih Yusman Radar Kaur berkabar